Intro Saudara memasuki musim hujan di Provinsi Jambi, Direkturat Polisi Air Polda Jambi melakukan patroli pada pos pemantauan air Tanggorajo, Kejamatan Jambi Timur Kota Jambi, serta meninjau daerah langganan banjir memastikan warga siaga saat banjir melanda. Memasuki musim hujan yang akan berdampak banjir di Provinsi Jambi, Direkturat Polisi Air Polda Jambi melakukan patroli di Sungai Batanghari dan memantau ketinggian debit air Sungai Batanghari. Selain itu, polisi juga mengecek permukiman warga yang dekat dengan arus Sungai Batanghari. Dari hasil patroli, ketinggian air masih 13 meter, kategori normal dan aman, dan dihimbau kepada warga agar selalu siap apabila ketinggian air terus naik, terutama yang berada di pinggir arus Sungai Batanghari, Jambi. Saat ini status ketinggian air masih normal. Status siaga akan dinaikkan apabila ketinggian air terus naik mencapai 14 meter. Petugas juga persiapkan kapal dan SAR apabila terjadi bencana banjir di Provinsi Jambi, serta koordinasi dengan BMKG terkait curah hujan lebat di Provinsi Jambi yang mengakibatkan debit air Sungai Batanghari naik. Pertama kita mapping tempat, di mana tempat-tempat yang biasanya tahun-tahun kemarin dilanda banjir. Yang kedua kita juga mempersiapkan alamatus kita berupa mungkin kapal, peralatan SAR, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga kita mempersiapkan dalam penanganan banjir, kita koordinasi sama BMKG menentukan kapan kira-kira curah hujan lebat yang mengakibatkan debit air itu naik. Apabila rumah warga tenggelam dengan banjir, Polisi Air Poli Jambi juga siapkan evakuasi bagi warga yang memerlukan bantuan untuk mengengusir. Jumadi, Kompas TV Jambi. Kompas TV Jambi